Saya pernah jadi manajer band Endang Sukanti dan pernah pentas di Serang. Mbak itu katanya dari Serang. Ke Pondok, nanti besok sampai Serang, gini saya naik bis, saya harus ketemu anak-anak. Anak-anak sudah menunggu katanya begitu. Bingung saya dipojokkan dengan kata-kata harus sekarang, saya udah bingung. Ini suku Badui, perjalanannya ditembuh kalau dari Serang menuju ke suku Terdalam. Itu satu jam perjalanan jalan kaki, tidak bisa ditebus oleh motor. Dia bilang setiap hari minggu jualan di alun-alun Serang. Minggu depannya teman saya di Serang minta tolong ngecek dan tidak ada yang jualan. Suku Badui tidak ada yang jualan, barang-barang di Serang tidak ada. Kok kayak ini mukanya pas dikirim ke saya, ya ini, kenapa? Dia ceritanya begini, begini, loh beda lagi. Dulu cerita ke saya, bapaknya sakit apa, gini. Nah, waktu sama satu hari, ceritanya di Palembang sedang stadium empat apa-apa dan pokoknya beda. Sebelum mulai, yuk dukung Dawah Fetizon TV dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tony, saya adalah salah satu korban mbak penipu yang ada di part sebelum ini. Saya ingin bercerita bagaimana mulanya bisa saya sampai ketipu. Nah, jadi ceritanya ketika tahun baru, tanggal 1 Januari 2020, saya relat karena kemarin saya pikir 2019, ceritanya 2020. Itu saya dan keluarga di Cepung sedang berada di Sarangan, di daerah Mediun Sarangan. Sementara anak istri saya di Jogja. Nah, pada pagi itu, tanggal 1, itu istri saya, WA saya, ada tamu. Ada cewek, badannya gemuk, berjilbab, datang ke rumah, katanya pengen banget ketemu saya. Dalam rangka sebagai fansnya komik Real Masjid. Nah, komik Real Masjid itu komik yang saya bikin ya. Sekarang sudah sampai 8 seri. Terus, selain mbak penipu itu cerita ke istri saya pengen banget ketemu, dia juga tahu saya dulu, waktu tahun 2012, kalau nggak salah, saya pernah jadi manajer band Endang Sukanti dan pernah pentas di Serang. Mbak itu katanya dari Serang. Dia katanya juga nonton. Berbekal modal pengetahuan itu, istri saya juga merasa ternyuh. Wah, dia ini kayaknya penggemar berat gitu. Nah, terus, tapi masalahnya kan sekarang saya tidak ada di Jogja. Saya ada di Sarangan. Nah, istri saya bilang gitu sama si mbak penipu itu. Mbaknya bilang, saya harus ketemu. Saya ketemu hari ini. Malamnya saya akan langsung pulang. Karena memang saya harus minta tanda tangan, minta motivasi, kata-kata motivasi, supaya anak-anak pondok senang. Karena anak-anak pondoknya yang katanya di suku badui yang terdalam, yang terasing, itu senang baca komik saya, katanya gitu. Lalu, istri saya menelpon saya. Akhirnya, yaudah, suruh nyusul aja ke Sarangan, kasih uang. Karena memang dia datang ke situ naik kendaraan umum. Jadi, dia sekitar mungkin jam 8 ya. Jam 8. Bayangkan itu tanggal 1 tahun baru, menuju ke Sarangan, harusnya macet ya. Tapi, entah dia naik bis atau naik apa, akhirnya ketemu saya itu jam 5 sore. Menjelang marib. Saya kaget juga, karena dari siang saya sudah lupa, itu ada yang mau ketemu saya, saya lupa. Begitu sore, ancer-ancernya sebenarnya sederhana. Saya kasih ancer-ancernya lewat istri saya, sarangan cari danau, kemudian cari hotel ini. Saya ketemu di situ, gitu. Nah, akhirnya ketemu. Dan saya kaget. Nah, ngobrol-ngobrol, di pinggir danau. Terus akhirnya, saya sempat berfoto juga. Dan saya mungkin, lupanya kok nggak saya video ya. Biasanya senang semen video, tapi itu nggak saya video. Yang intinya adalah, dia ingin ke situ, pengen ketemu saya. Dengan segala cerita latar belakang tadi, dia juga menunjukkan bahwa dia punya fotonya suku Badui. Mungkin dari Google, saya nggak tahu. Ini suku Badui. Perjalanannya ditembuh kalau dari Serang menuju ke Sukut Terdalam. Itu satu jam perjalanan jalan kaki. Tidak bisa ditembuh oleh motor. Dengan cerita-cerita itu, saya takjub. Kemudian, saya kasih komik. Saya berikan Al-Quran. Saya berikan... Ada si Roh Mabawi, punya buku teman saya, sedang saya bijam. Saya kasihkan dengan izin. Dan saya kasihkan ini buat oleh anak-anak. Karena memang saya waktu itu nggak siap bawa apa-apa. Cuman ada gejanggalannya sedikit. Ketika kami berdua ke masjid, nggak tahu dia sholat apa enggak. Masjidnya itu sekitar jarak 200 meter dari hotel. Pulang dari masjid menuju hotel, dia itu napasnya ngos-ngosan. Padahal dia bilang sering jalan kaki, menuju suku ibadah perdalaman. Satu jam itu harusnya jarak yang tidak dekat. Nah, itu... Ini kok ngos-ngosan ya? Tapi mungkin karena dia ada penyakit, ya sudah, saya abekan itu ya. Kemudian setelah mahrib, dia langsung pamit. Dia ingin pulang. Dia tidak ingin nginep. Sudah saya tawarin, saya bukain kamar satu lagi ya. Pulangnya besok, biar... Besoknya pagi lah, biar tidak gelap, biar apa, kan dia cewek. Dia cewek, kok pulangnya malam-malam gitu. Enggak, saya harus pulang sekarang. Saya harus ke pondok. Nanti besok sampai serang, gini saya naik bis, saya harus ketemu anak-anak. Anak-anak sudah menunggu katanya begitu. Bingung saya dengan dipojokkan dengan kata-kata harus sekarang, saya sudah bingung. Akhirnya... Saya bingung mau kasih oleh-oleh apa lagi untuk anak-anak. Saya tanya, anak-anak ada berapa? Ada 40 orang. Atau berapa? Saya lupa. Umurnya segini-gini, yaudah. Saat itu juga, saya belikan kaos bergambar telaga sarangan. Jumlahnya saya lupa, tapi harganya kisaran 1,5 juta. Ada itu ibunya yang jualan juga tahu bahwa saya beli sebanyak itu, uangnya saya transfer. Ibunya juga enggak percaya, karena ini harus cash, mas. Ternyata dia punya tetangga, yaudah pakai rekening ini, akhirnya bisa. Karena saya enggak bawa uang cash. Saya tidak siap apa-apa. 1,5 juta, udah selesai. Terus dia pulang turun dari sarangan menuju ke Magetan, diantar oleh ojek. Enggak ada ojek yang mau. Akhirnya anak yang saya transfer tadi, dia mau nganterin. Udah. Jadi beli kaos itu, bonusnya nganterin ya, dia mau. Yaudah, dia nganterin. Nah, dari situ, saya terkesan lah pokoknya ya. Akhirnya saya tulis tentang dia. Saya barusan ketemu orang gini-gini, ada suku badui gini. Nah, dari situ ada komen. Mulai komen-komen aneh. Di badui yang dalam itu, tidak bisa ditembus oleh siapapun katanya. Satu. Yang kedua, dia bilang, setiap hari minggu, jualan di alun-alun serang. Minggu depannya, teman saya di serang, minta tolong ngecek, dan tidak ada yang jualan. Suku badui tidak ada yang jualan. Barang-barang di serang tidak ada. Yang ketiga, Mbak Penipu tadi bilang, bulan Februari akan, akan ada sunatan masal anak-anak pondok di rumah sakit serang. Rumah sakit apa, saya lupa. Saya berjanji akan datang. Nah, itu. Cuman, itu tanggal satu ya. Udah, selesai. Kemudian tanggal enam, tanggal enamnya, teman saya, namanya Sabtuari, itu kedatangan dia juga. Kedatangan dia juga. Sayangnya adalah, dia ketemunya siang, dan dia berkirim ke saya foto dan video yang sedang dia, sama Mbak Penipu itu, kirimnya malam. Assalamualaikum, Pak Stifan, Adam, Halo, Kok. Kok, Kok, I miss you. Kapan kok datang ke Palembang? Di sana, teman-teman di Islami Center, menunggu Kokko. Datang diam-diam aja kok, jadi gak usah, gak bakal dirame-ramein lagi. Kita menunggu Kokko, karena Kokko the best. Masya Allah. Termasuk Kokko punya teman, the best. Makasih, Kokko. Datang ke rumah dia, utangnya lunas, warisan dari bapaknya, dua tahun mu'alaf, ditinggal pergi suami sama anaknya, Masya Allah. Dan besok harus operasi, karena ginjalnya ada kanker. doakan Cik Melia. Semoga kuat ya. Cahyo. Semangat. 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 Aku pulang, dadah. Pulang ke Palembang dia. Insya Allah. Kokko, love you so much. God bless you. Semangat dakwah. Ya, Insya Allah. Jadi ketika malam, dia tanya, bro, ini, aku baru ingat, kamu pernah posting, orang yang mu'alaf itu, kan maksudnya dia mu'alaf. Kok kayak ini mukanya, pas dikirim ke saya, ya ini. Kenapa? Dia ceritanya begini, begini. Loh, beda lagi. Dulu cerita ke saya, bapaknya sakit apa, gini. Nah, waktu sama satu hari, ceritanya di Palembang, sedang stadium, patah apa-apa, dan pokoknya beda. Disitu saya baru langsung, eh, ini, ini penipuan ini kayaknya. Dah, dari situ, saya bilang, oke dah, saya mau upload video mu'alaf. Jangan, jangan, di Sip Sabtu hari gak mau. Nah, akhirnya, dengan tidak adanya upload itu, akhirnya ada korban lagi nih, artis Jogja, namanya, Butek Kertarajasa. Saya dikasih itu satu hari, saya lupa, mungkin bulan-bulan Juni apa ya, bulan apa, saya lupa. Intinya, Butek juga, ter, teraduhai dengan ceritanya dia, yang bapaknya sakit ini, dia sendiri, setelipat, dia juga mu'alaf. Pokoknya dia harus pulang hari itu, dengan kata-kata hari itu harus pulang. Butek terkesima, posting di Facebook, saya dikasih tahu, suatu hari itu lho, Butek, kedatangan orang itu lagi. Saya lihat, ya, terus, wah, ya ini bener, terus saya, mention ke Butek di Facebook, atau Instagram, saya tulis di sini, Mas, demi Allah ini orang penipu, ada saya dan teman sudah ketipu. Dia nggak yakin ya, terus, setelah, cek-cek berita sana sini, akhirnya, Butek menulis lagi di, di Facebooknya bahwa, oh, ini ternyata nipu, gini, 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 walaupun, penipuannya si mbak, mbak ini, tidak, tidak seperti ini, setelah cerita bohong, terus dia bilang, bisa nggak mas transfer ini, dia nggak pernah minta sama sekali, dan ketika waktu itu, saya ternyuh, pengen transfer ke, untuk pondok, rekening, dia bilang, nggak punya waktu ketemu saya, yang kedua, dia nggak punya handphone, jadi dia bener-bener, anti sosmed, bapak waktu saya bilang, nah, waktu itu, Sabtu hari juga sama, tidak minta sumbongan, tapi, dengan ikhlasnya, dikasih sanggung, karena waktu itu, dia mau pulang ke Palembang, ngasih uang, terus, sama, si Mas Butet juga, setelah cerita, ketipu, dengan buayaan, terus dikasih berapa, saya nggak tahu, tapi intinya, yang saya permasakan, di sini, ada cerita bohongnya, terus, ingat cerita, waktu kemarin, tanggal, berapa tuh, yang di, 25 ya, 25 ya, 25, jadi, teman-teman, dari Masjid Muslim United, kedatangan orang ini, Mbak Penipuni, datang lagi, kirim foto ke saya, oh ya bener ini, sekarang di mana, sekarang masih ada, nah, kalau masih ada, tolong ditahan, saya akan datang, itu, saya ingat sekali, ibadah mahrib, hujan deras, saya langsung berangkat, untuk menuju ke, Masjid Muslim United, bener itu, temannya, dia lagi ngobrol, ditahan, ini, akhirnya, di video part pertama, yang, kayak penggerban itu, itu saya, yang memergoki, dengan seperti itu, dia masih, berbohong, saya tanya, kamu, baju yang, saya kasih, untuk anak kondok, yang senilai, 1,5 juta itu, kamu kasihkan ke siapa, dia bilang, oh itu, kalau itu saya kasihkan ke, suku Badui, ke anak-anak santri, masih bohong, padahal, di akhir, cerita ketika, suaminya datang, itu gak ada semua, jadi, susah ya, kalau orang sudah, bohong, dia ngomong, segamang apapun, tetap akan bohong, bahkan, ketika di, investigasi sama, teman-teman, vertizon juga, ngakunya, gak punya suami, itu memang, perutnya dia, sedang hamil besar, dan katanya, dia bilang, hazil zina, padahal itu, suami sahnya, tapi gak tahu, yang nanti, lama-lama juga, pas suaminya datang, jangan-jangan dia acting juga, kita gak tahu, nah yang jelas, berita seperti ini, harus diviralkan, karena, supaya tidak terjadi korban berikutnya, dan saya harap, dengan adanya ini, dipublikasikan oleh siapapun, sebanyak-banyaknya, ini, supaya tidak terjadi ke yang lain ya, karena, modus-modus ini, ya Alhamdulillah, untungnya saya, tidak dimintai sumbangan, sekian juta, tidak, tapi, cerita bohongnya itu, meninabu, bukan saya, Saftuari, dan Mas Butet, seakan sudah benar, karena kita, kita terbue, dengan, dengan, omongan ceritanya itu, mungkin ini, kalau dari versi teman saya, orang-orang yang, saya penulis, Saftuari penulis, Mas Butet, artis, itu paling, tidak dimintain uang, tapi, barangkali nanti akan, merembet ke yang lain, sehingga, orang yang, bukan penulis, atau artis, nah itu yang, sasaran kenaknya gede dia, kalau di kami, di saya, di Saftuari, setahu saya, tidak pernah, Mas minta sekian dong, tidak ada, karena memang, murni waktu itu, kita ngasih, benar-benar karena kasihan, cuman yang, saya permasakan adalah, ceritanya itu bohong, bohong ke sana, bohong ke sana, bohong ke sana, bahkan, di Masjid Muslim United, juga ada kasus, baru, minta diadopsi bayinya, terus ada ustadz lain, minta tolong diadopsi, katanya, habis diadopsi, ditinggal, terus dia mau, tobat, Jakarta itu, sudah bohong semua, makanya, mudah-mudahan, sekarang, si mbak penipu, dan suaminya, tinggal di Gampingan Jogja, mudah-mudahan, video ini, sampai ke sana, supaya masyarakat, waspada sekitarnya, itu saja, ya, satu, memang dulu saya pernah jadi manager band Enang Sukamti, dia tahu, kemudian dia nonton di Serang, memang iya, tapi, kalau menurut saya, itu bisa saja dia searching, searching di Google, oh, di sini, terus, apa hubungannya dengan Serang, dia cerita dihafalkan, itu, itu kehebatan dia, untuk, merayu, korbannya, yang kedua, dia, mungkin juga, melihat di Instagram saya, ada, komik ini, cerita ini, dia, satu, dua halaman, dia ceritakan, bahwa, tentang ini, itu anak-anak suka sekali, ya, kita ya, oh, iya, karena, saya, saya pribadi, sudah langsung terini, dengan kata-kata mu'alaf, karena dia memang sipik, terus, memang, apa ya, mungkin beneran butuh bimbingan, jadi, oh, iya, kasihan, terus dia cerita tentang band, tentang ini, itu terpedaya, gitu loh, seperti Sabtu hari, kalau nggak salah, juga bukunya tentang utang-utang, lunas utang, ini, anu, bapak saya, kemarin mau ngelosin, gara-gara baca buku ini, itu langsung, langsung ini, langsung terakhir juga, gitu loh, itu poin-poinnya, oke lah, kalaupun nanti, ternyata itu memang, dia, pembaca buku komik saya beneran, ya, tetap harus waspada, waktu itu, saya dan istri, sempat bilang, saya sedang mencari celah, bahwa ini penipu itu nggak ada, coba, kenapa, dari, dari sarangan ke, Jogja sarangan, yang berjarak normal, 6 jam, 7 jam, dia akhirnya, berapa, 9 jam, sampai ke sarangan itu, itu, cuma dapat 500 ribu, menurut saya kecil, kalau menurut saya, makanya, kayaknya nggak penipu deh, kalau penipu, pasti dia akan minta besar, dan dia, dengan jarak segitu, ngapain jauh-jauh, kalau ketemu saya, saya itu siapa, kalau kecuali, artis besar, dan ini gitu, diketemuin, ini cuman, penulis biasa, tapi dia, sampai bilang, jadi tetap, menurut saya itu, ini, ini kayaknya, nggak bohong, gitu loh, begitu, yang kedua, di 6 Januari, Sabtu hari, dikerjakan sama, dengan cerita yang berbeda, baru saya tahu, oh ini nipu, langsung yang postingan saya, yang membaikan dia itu, langsung saya hapus, saya ganti, klarifikasi, ini adalah penipu, gitu, ya, ya, begitu, saya lihat, Youtubenya Vertizon, ada ustadz-ustadz penipu, itu juga, pas saya lihat, penampilan, dan kata-katanya, ya memang, nggak bisa, kita nggak akan tahu, di awal-awal, nggak bakal tahu, kalau itu penipu, begitu, saya lihat video yang lain, ternyata, menipu, berkedok mu'alaf, itu, wah luar biasa, sindikatnya, actingnya luar biasa, jadi, oke lah, ada orang yang minta, sumbang naf, oke, nggak apa-apa, tapi, waspadai juga, seandainya ini, bener apa nggak, itu aja sih, kalau menurut saya. Terima kasih.